ya oke guys balik lagi di channel gue Fabrizio Jordi dan di video kali ini gue akan membahas bagaimana sih cara menyortir bibit lele karena yang kalian ketahui bibit lele itu harus disortir sekitar 10 hari sekali dan pas-masa penyortiran itu kita sekalian bersihin kolom ya kan dah kita langsung aja ke kolom ya kita nyortir check it out oh 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 ya guys guys ini udah nyampe kita waktunya penyortiran bibit lele ya guys kita langsung aja masa penyortirannya dan ini buat alat filternya buat buang airnya ya kan kita butuhkan lagi pralon ya langsung aja kita sambung tebak tebalik ya pak gak bisa jangan lupa dicolokin ya guys jangan lupa dicolokin ya guys ya dan udah disuruh profil ya technically kita udah mulai pengeringan ya ini kita udah melalui ya guys jadi kita udah mulai pengeringannya nih jadi kita airnya itu tidak perlu dibuang kita pindahkan kekolom-kolom yang masih kosong dan mungkin nanti kalo kolom yang pertama sisa air kemungkinan baru kita akan buang ke kebun belakang Udah kita tungguin ya Guys sambil nunggu airnya habis Kita sambil bersihin aja Supaya terpal jadi awet Tahan lama dan Biar keliatan bersih Dan disini gue gak bersihin gak cuma sendiri Gue bersihin bareng bokap gue ya kan Langsung aja nih kita nyebur Kita buka celana dulu Nah kita sekarang udah buka celana nih guys Waktunya kita nyebur Kita bersihin bantuin bokap Nih kita sikatkan pinggir-pinggirannya dulu So Ini kalau kita gak bersihin Bakal lumutnya bakal tebal banget guys Sumpah gak bohong ini Jadi nanti kalau gak disikat kayak gini Terpal cepet rusak dan keliatan kotor gitu ya kan So guys pinggir-pinggirannya udah bersih kan Udah kita tinggal tungguin aja Sampai kering ntar ikaneng ngumpul disini semua Sorry ya backgroundnya keliatan gak Lagi mindain font kelengkeng Buat kolam lagi soalnya Maaf ya guys Ini guys jadi Airnya sudah mulai surut Biar bokap gue aja ya guys Yang turun Akhirnya bau guys Tuh bokap gue yang bersihin guys Jadi berhubung mau hujan Kita sortir dulu ya guys Disini juga posisinya Ada customer yang mau beli 10 ribu Ini guys jadi Kita menyortir ukuran 45 yang mau ke 56 Jadi yang masih 45 itu nyeplos ke bawah Dan yang ukuran 56 Bakalan nyangkut di Saringannya Yang nyangkut berarti udah 56 ya guys Ini guys berhubungan Berhubungan kita lagi nyortir Ada konsumen Kita hitung aja ya Ini proses penghitungan Ada yang beli 1000 ekor Dipakai sorotin orang aja Demikir guys Di wekor nih Wekor nih wekor nih Bokap gue Oh Bokap gue Guys kita bakal ngemprungin ke jaring Ini yang nyeplos berarti masih burantan Berarti naikkan di jaring Yang ini di bantem Ini berarti dimanam semua nih Banyak guys Banyak guys Cape juga ini kita Tuh guys Cape Guys cuaca udah berubah nih Sekarang udah malem nih ya kan Ini juga belum selesai Ini juga belum selesai nyortirnya Saking banyaknya Cape Udah mungkin Cukup sekian Konten Yang kedua ini Jangan lupa Jangan lupa Dan disini gue juga bukan Lelek doang Ada Gue sih lebih prioritasin hewan Traveling Sama kuliner Oke Jangan lupa subscribe Bye bye See you guys Jangan lupa like Jangan lupa like